Sementara itu, Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus judi online dengan mengamankan 29 pelaku. Penangkapan pelaku ini merupakan hasil dari pengembangan beberapa kasus judi online selama 3 bulan terakhir, yang merupakan sindikat internasional Kamboja dengan perputaran uang mencapai 200 miliar rupiah. Telah berhasil mengungkap perjudian online sebanyak 23 kasus. Dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 29 orang. Yang terdiri dari 17 orang selaku pemain judi online dan 12 orang selaku telemarketing. Kemudian penyidik juga berhasil melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti dengan rencian 30 unit handphone yang ada di depan kita, kemudian 6 unit CPU perangkat komputer, kemudian 6 unit monitor, 7 unit keyboard, 6 buah mouse, 13 tartu ATM, dan 1 unit airsoft gun. Terkait dengan pengungkapan kasus tersebut, penyidik menemukan bahwa perjudian online tersebut merupakan sindikat internasional jaringan Kamboja. Dengan jumlah perputaran uang selama kurang lebih 3 bulan terakhir, sekitar 200 miliar rupiah. Dari pengungkapan perjudian online yang sudah dilakukan, terdapat satu kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh Penyidik Satuan Resursi Kriminal Pores Metro Jakarta Barat, yaitu terkait dengan tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 di apartemen Neo Soho, Kelurahan Tanjung Buran Selatan, Kecamatan Gerogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Dari pengungkapan tindak pidana perjudian online di apartemen tersebut, penyidik berhasil mengamankan 7 orang pelaku atau tersangka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.